Pelatih timnas Kurakau, Remco Bicentini, mengaku tidak peduli jika timnya kalah dari Indonesia pada laga uji coba FIFA Match Day. Pertandingan timnas Indonesia versus Kurakau akan hilang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu 24 September 2022 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Menelik ranking FIFA, Kurakau tentu jauh lebih diunggulkan daripada timnas Indonesia. Kurakau saat ini menempati peringkat ke-84 FIFA. Di sisi lain, timnas Indonesia Aswan Sintayong masih berada di luar 100 besar tepatnya urutan ke-159. Menurut Remco Bicentini, posisi timnas Kurakau masih aman meskipun nantinya kalah dari Indonesia. Meskipun demikian, Bicentini memastikan akan meminta anusnya mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Remco Bicentini berharap timnas Kurakau mampu meraih kemenangan untuk membayar lelah setelah melakukan perjalanan jauh ke Indonesia. Timnas Kurakau membawa total 23 pemain untuk menghadapi Indonesia. Salah satu pemain Kurakau yang harus diwaspadai timnas Indonesia adalah Leandro Bacuna. Gelandang berusia 31 tahun itu kini memang berstatus tanpa klub setelah meninggalkan Cardi City akhir musim lalu. Namun, Leandro Bacuna merupakan pilihan penting timnas Kurakau karena pengalamannya bermain di Eropa. Leandro Bacuna tercatat pernah merasakan atmosfer kasa teratas Liga Inggris bersama Aston Villa dan Cardi City. Di sisi lain, Sintayong tidak banyak membuat perubahan ketika merilis daftar pemain timnas Indonesia. Sintayong masih tetap memanggil banyak alumni piala FF 2022 seperti Asnawi Mangku Alam, Nelkan Bagok, Rikir Kambuwaya, Egy Maulana Fikri, hingga Witan Sulaiman. Timnas Indonesia nantinya dijadwalkan menghadapi Kurakau sebanyak dua kali. Laga kedua timnas Indonesia versus Kurakau akan dihilat di Stadion Pakan Sari Cibinong Bogor pada selasa 27 September 2022. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!